Oke lanjut, nomor 11 Jika energi total proton adalah 4 kali energi diam Energi total itu dilambangkan dengan E Sama dengan 4 kalinya dari energi di diam Yang ditanyakan, maka laju protonnya berapa? Nah kita langsung gunakan persamaan ini aja E sama dengan 4 dikali dengan E Jabarkan rumusnya Nah E itu rumusnya apa? M dikali C kuadrat Sama dengan 4 dikali E 0 itu apa? M 0 C kuadrat Ada C kuadrat, ada C kuadrat, bisa dicoret Nah sekarang M nya dijabarkan Rumus M itu apa? M 0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Sama dengan M 0 4 M 0 maksudnya Nah M 0 nya jadi bisa dicoretkan ya Nah kalau udah kayak gitu Tukeran keempat nih Si 4 sama akarnya tukeran keempat Berarti jadi 1 per 4 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Nah sekarang akar pindar ruas Akar pindar ruas jadi apa? Jadi kuadrat Nah berarti sih 1 per 4 nya kita kuadratkan 1 kuadrat berarti 1 4 kuadrat 16 Sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat Habis ini diapa ya Kak? 1 nya pindah 1 pindah berarti jadi min 1 Sama dengan min V kuadrat per C kuadrat Nah berarti ini Si 1 nya ini penyebutnya kita samakan ya Kalau disamakan kan berarti jadi 16 per 16 Berarti jadi berapa nih? Jadi min 15 per 16 Sama dengan min V kuadrat per C kuadrat Bisa dicoretkan minusnya Nah sekarang gapain lagi Kak? Nah kuadrat nih Kuadratnya pindah ruas Kuadrat pindah ruas Berarti jadi akar V per C sama dengan akar 15 per 16 Akar dari 15 bisa gak? Gak bisa Tetap akar 15 Akar dari 16 4 Berarti V per C sama dengan akar 15 per 4 Berarti V nya sama dengan 1 per 4 Akar 15 C Berarti opsinya yang mana nih? Yang B ya Berarti yang B opsinya